Pencarian Emil Kamumtas di sungai Arswiss dilanjutkan pada Jumat 3 Juni 2022 dengan menggunakan metode patroli darat dan patroli perahu. Drone tidak dapat digunakan karena situasi hujan di area kota Bern. Laman resmi KBR Iber menyatakan polisi juga menerjunkan anjing pelacak sepanjang 2 km di area Worlensi. Hingga Jumat sore, pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan. Pada Kamis pagi 2 Juni 2022, sebelum meninggalkan Swiss Ridwan Kaimel dan keluarga ditemani KBRI dan diaspora Indonesia, D-Bern telah melakukan sholat gaib untuk mendoakan Eril di tepi sungai Ar. Orang tua Eril juga telah meninggalkan marka pengingat pada lokasi terakhir Eril terlihat, yaitu mengalungkan tulisan pada sebuah pohon di tepi sungai. Tulisannya berbunyi, In Loving Memory of Emerald Kamumtas. Pada Kamis 3 Juni 2022, Dubel Serepublik Indonesia untuk Swiss mengantarkan Ridwan Kaimel berangkat untuk kembali ke Indonesia. Pada Jumat 3 Juni 2022 malam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kaimel tiba kembali di kota Bandung bersama istrinya, Atalia Pratya dan putri mereka, Kaimelia Laetitya Az-Zahra atau Zahra. Mereka tiba di gedung Pakuan persis pukul 18.37 waktu Indonesia Barat. Setelah menempuh hampir 14 jam penerbangan, setelah lebih sepekan mengikuti pencarian putra sulungnya, Emeril Kamumtas atau Eril berusia 22 tahun yang hilang tenggelam saat berenang di sungai Ar di kota Bern, Swiss. Langsung berjalan menuju masjid di dalam komplek gedung Pakuan, Kang Emil tak sempat menyapa awak media. Kakak di duang Kamil Erwin Muniruzaman yang menyempatkan diri menghampiri awak media mengatakan adiknya mendarat sekitar pukul 15.30 dari Bandara Sukarno-Hatta. Emil dan keluarga menempuh perjalanan darat. Langsung ke sini dan Alhamdulillah sudah tiba di Pakuan. Erwin juga menyampaikan permohonan maaf adiknya kepada masyarakat agar untuk sementara memberikan ruang waktu dan ruang privasi bagi mereka. Terima kasih atas akhirnya Terima kasih telah menonton